kita kembali lagi pada perbincangan tadi Ustadz nah tadi dalam Islam itu kan ada islah mujizat, ada karomah, ada maunah nah itu kan jadi satu hal yang di luar nalar juga penjelasannya seperti apa sih Ustadz? ini sebelum kita masuk ke nanti ada karomah untuk para nabi dan rasul ada irhas, irhas itu adalah ya termasuk pramuk jizat ketika para nabi dan rasul sebelum menjadi nabi dan rasul itu biasanya sudah memiliki beberapa keistimewaan bagaimana Rasulullah SAW waktu dibawa paman beliau Abu Talib ketika berniaga kesam kalau tidak salah ya dinaungi oleh awan bukan langsung ini kan enggak enggak setiap orang dan hanya Rasulullah yang bisa itu hanya irhas ya Tadi, belum muqjizat ketika menjadi nabi dan rasul baru nanti muqjizat berarti muqjizat itu khusus nabi dan rasul? khusus nabi dan rasul takrifnya nanti kita bahas di muqjizatnya ada muqjizat, ada irhas, ada karomah yang sering yang paling murah, paling akrab dengan kita adalah karomah ketika seorang memiliki kelebihan-kelebihan tertentu kemudian kadang-kadang kharikul adat menyelisi adat yang umum maka dianggap dia memiliki karomah kan sering kita lihat juga di beberapa tempat kan kita sering juga lihat di konten-konten Youtube juga itu ada orang yang dianggap wali gitu dan memiliki keanehan-keanehan apakah itu karomah nanti kita bahas sesuai dengan ta'arif karomah serta yang berarti kalau wali itu masih ada ya sampai sekarang nanti kita bahas nanti pas bahas karomah ya betul betul tahan dulu tahan dulu tahan dulu juga insyaallah yang terakhir ini kita semua kita semua seolah kita berusaha untuk beriman bertakwa kepada Allah SWT kita mungkin bisa mendapatkan yang terakhir ini yaitu ma'unah ma'unah pertolongan dari Allah SWT setelah kepada para hambanya yang beriman dan bertakwa tapi itu di bawah karomah itu di bawah karomah itu katanya orang biasa tapi kita flashback ke Dukun dulu ya oh iya Dukun dulu tadi karena yang kita bahas Dukun Dukun itu dalam bahasa Arab istilah Dukun itu dari kata kahin kain failnya kahin dari kata kahana yakhanu wa yakgunu kahanatan fa huwa kahin kahin itu apa ta'rif dari kahin itu dalam mu'jam dalam kamus disebutkan bahwa jadi orang yang menyatakan diri mendeklarasikan diri saya tahu yang orang lain tidak tahu dari sesuatu yang gaib gaib itu kan sesuatu yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita ya panca indera ya panca indera itu berarti mata belinga terus kulit terus sampai lagi hidung hidung lidah itu tidak terdeteksi oleh itu dia tahu berarti punya istilah indera ke enam nah itu berarti kalau saya ngaku wah ini ada mahluk ini berarti saya dukun secara terminil ya kalau kita dalam mu'jam yang kita baca ini tapi pengertian umumnya juga di tangan para ulama kita kita baca jadi seorang yang dia mengaku bisa mengeksplorasi hal-hal yang gaib memahami hal-hal yang gaib ataupun memprediksi sesuatu yang kejadian yang akan terjadi di masa datang dengan bantuan jin dan syaitan itulah disebut dengan Dukun Kahin nah di tempat kita itu banyak dukun kan banyak dukun kan bagian adab budaya lampu nenek moyang kita di Nusantara tercinta ini ada dukun bayi ada dukun apalagi dukun pijat ada dukun perewangan tapi kalau yang pijat dukun bayi itu masih ini saya belum tentu kalau dia dalam menolong persalin ternyata juga istihda meminta tolong dengan bantuan jin berarti lebih baik kita kebidan kan itu nanti kita lihat dukun bayi dukun urut pun kalau misalkan ya memijat itu juga pakai hari-hari tertentu berpantang untuk tidak mengurut atau memisit memijat di hari-hari tertentu itu berarti dia punya MOU dengan jin juga biasanya pas wagi enak mau lah kenapa kenapa wagi tidak ini kita perlu hati-hati kalau mungkin kita ke dukun pijat yang tidak pakai pantangan-pantangan ini mungkin lain cerita ini kan menjadi rahasia umum di sekitar kita ada dukun apa lagi dukun santet dukun biwit dukun santet santet atau telur terus dukun apalagi dukun apalagi yang berpengalaman dukun pengasian pelet pelet itu apa itu nyata Al-Quran menyebutkan itu semua sihir nanti kita bahas sebab sihir sihir itu nyata oh sihir itu nyata berarti kalau dia misalnya ulama terus diberikan katakanlah kelebihan dia juga gak akan mendeklarasikan ya wali itu tidak akan mendeklarasikan kemudian jumpa pers saya wali tadi malam saya mendapatkan apa itu wangsit mendapatkan langsung garansi dari Allah Ta'ala melalui malaikat A malaikat B saya jadi wali gak ada wali itu menutup diri sehingga kalau kewaliannya itu kelihatan justru malah dia itu merasa merasa tidak nyaman nanti kita contohkan di golongan sahabat itu tak ada jadi waktu sudah zaman golongan Tabi'in waktu itu Tabi'in bukan sahabat ada kemarau panjang nah kemudian Amirul Mu'mininnya itu meminta orang untuk sholat istisqa meminta hujan tapi ada yang membisiki si pemimpin ini Amirul Mu'mininnya ini untuk ada ulama Fulan yang doanya itu mustajab dipanggil ya Fulan tolong doakan kami dia tetap tidak muncul ke permukaan tapi kemudian dia memanggil lagi saya ini memanggilmu selaku Amirul Mu'minin keluarlah dan doakan kami agar hujan lagi dia karena taat hati Allah hati wa rasul wa ulil amri minggu dia mendoakan itu ternyata bulan ini orangnya tidak nampak seperti orang ulama orang yang biasa yang zuhud berdoa belum selesai dia berdoa belum menurunkan tangannya hujan sudah turun tapi setelah itu dia menyesal sekali ya Allah cukuplah sampai disini setelah itu malah ini karena orang-orang tidak butuh tidak butuh dunia lagi wah ini menarik sekali teman-teman dan mungkin nanti kita masuk ke pembahasan tentang sihir dukunya belum selesai dukunya masih ada kita baca dukunya belum selesai jadi kemudian al-kahanatu na'un min anwa isihan perdukunan itu salah satu macam dari berbagai macam sihir sihir praktek sihir ya wa amalin min amali ahlil jahiliyah ini merupakan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatannya orang-orang jahiliyah di masa lampau itu sudah eksis lama ya eksis lama tapi jahiliyah kan tidak cuma zaman dulu sekarang kan jahiliyah itu sudah memodernkan diri ada al-jahiliyah al-mu'asirah yang saat ini kemudian dia mengabarkan sesuatu yang wah disini wah ini disini ada benda keramatnya bisa kita ambil atau kita coba kita coba ini di pohon durian yang ini besar ini kita ambil nanti ada kerisnya nah itu itu berarti kahin itu berarti dukun ya karena para sahabat pun tidak ada yang pernah seperti itu berarti dukun itu sebenarnya ada di negara manapun seperti itu ya kalau kita semua tempat ada dukun semua tempat ada dukun semua peradaban ada dukun karena semua peradaban ada ibrisnya ada sayutannya oke Ustaz ini nanti kita masuk ke sihir dan mungkin juga rukiah ya Ustaz tapi kita lihat dulu tayangan berikut ini rendangmu solusi kurban masa kini bersertifikat halal higienis sehat sesuai syariat percayakan kurban panjenengan semua kepada lazismu insyaallah tepat sasaran dan semuanya pasti bermanfaat karena ini bisa didistribusikan kepada semua yang sangat memerlukan saudara-saudara kita sekian terima kasih wabilai taufik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati